Untuk memberikan layanan yang memuaskan kepada publik, Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Kabupaten Cilacap canangkan empat layanan yang masuk indikator utama, diantaranya adalah jasa dan administrasi. Dua dari empat layanan yang akan menjadi perhatian utama adalah jasa dan administrasi. Tercatat, dalam penilaian masyarakat terhadap kepuasan pelayanan, Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air, PSDA Cilacap dalam triwulan kebelakang mendapat nilai B dengan jumlah responden di angka 35%. Jumlah ini tentu masih jauh dari target Dinas PSDA secara umum. Dengan kalkulasi 35% nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, maka Dinas PSDA Cilacap mencoba berinovasi dengan melakukan perubahan pelayanan. Jika sebelumnya secara manual dan dirasa kurang efektif, maka akan dirubah ke teknologi berbasis WhatsApp. Menurut Sugiyarti, Kabak Umum, dan Kebegawaian, dengan begitu nantinya pelayanan yang ada di PSDA dapat terdekomentasi dengan baik karena memakai teknologi robotik atau digital. Meski begitu, layanan manual juga masih akan tetap ada. Pada sistem itu, saat mendapat layanan, masyarakat akan berkomunikasi langsung dengan admin yang sudah terkoneksi dengan robot pelayanan. Di PSDA Pembuatan Cilacap terdapat empat pelayanan yang masuk dalam indikator ke-sigma. Empat pelayanan tersebut masuk dalam spesifikasi pelayanan jasa dan pelayanan administrasi. Untuk pelayanan jasa, yaitu pelayanan pengajuan SPP dan SPN. Sementara untuk pelayanan administrasi, yaitu pengajuan cuti, pengajuan pemberian nomor, dan pengajuan rekomendasi setel. Dalam penilaian masyarakat terhadap kepuasan layanan di tempat kami, untuk 3 bulan 2 kemarin mendapatkan nilai B dengan jumlah responden yang baru 35%. Ini tentu masih jauh dari tesit kami untuk mendapatkan nilai A. Kemudian, atas dasar itu, kami mencoba mengintervensi dengan melakukan perubahan pelayanan yang tadinya manual ke teknologi berbasis WhatsApp. Jadi, nantinya pelayanan yang ada di tempat kami dapat terdokumentasi dengan baik, ada juga pengaksipan secara digital. Pelayanan tersebut nantinya akan melalui WA Robot, di mana saat kita berkomunikasi dengan WA tersebut, nanti bukan yang menjauh, bukan dari kami, tapi langsung dari admin tersebut yang sudah terkoneksi dengan WA Robot. Pelayanan tersebut, misalnya kita masuk ke HP tersebut, kita ketik, Hai, langsung di situ akan muncul pelayanan yang ada di PSDA. Kita tinggal memilih pelayanan apa yang akan kita perlukan, kita menunggu, nanti dari admin tersebut akan mengirimkan jawaban langsung ke WA tersebut. Jadi, pelayanan ini akan lebih mempermudah, mempercepat, dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Sugiyarti berharap masyarakat akan lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan ketika berkomunikasi langsung secara digital. Karena, mereka akan secara langsung mendapat jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan. Dari Jelacap Jawa Tengah, Bagatan Nasional TV melaporkan. Terima kasih.